selamat menikmati 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 isinya telur ya selain adonannya lebih banyak telur juga ini karena isinya telur yang dikocok ini adalah biasa disebut dengan pempek telur nah seperti ini hasilnya basahi atau baluri tangan dengan tepung sagu ambil adonan bentuk tengahnya seperti ini ditekan dengan jempol lalu beri telur ini cukup dengan 2 telur yang dikocok untuk mengisi seluruh pempek dengan ukuran atau resep ini setelah itu didihkan air beri sedikit minyak setelah mendidih kecilkan apinya nah ini kecilkan apinya ya lalu dicemplungkan pempek yang sudah kita bentuk dan rebus selama 20 menit atau sampai mengambang sampai mengambang dan biarkan 20 menit ya biar matangnya sampai ke dalam nah ini hasil akhirnya yang sudah digoreng seperti ini tuh dia lebih empuk ya teman-teman dengan telur dan penambahan tepung beras dan tepung maizena nah siramkan cuah kuonya kuah cukonya kuah cukonya atau sambal pempeknya untuk resep sambalnya bisa lihat di link di bawah video ini ya kuah cuko alam bomidun nah teman-teman ini dia resep pempek kali ini yang lebih empuk dan endes semoga suka ya selamat mencoba sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner Nusantara mantul banget selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba